Intro Oke, ya selamat datang di modul perkuliahan sistem programming Modul ini merupakan lanjutan modul sebelumnya Yang modul sebelumnya kita telah mempelajari mengenai namanya sistem call stat Dan modul-modul ini adalah lanjutannya Kita akan mencoba untuk mengeksplore lebih dalam lagi Bagaimana penggunaan dari sistem call pada saat kita melakukan copy dan paste terhadap suatu file Oke, disini mungkin paradigmanya kita coba ubah ya yang tadinya hanya suatu file Kita coba berpedoman kepada yang namanya universality of IO Nanti kita akan coba lihat berbagai cara yang bisa kita gunakan Tidak hanya dari meng-copy file satu ke file yang lain Tapi kita bisa dari display yang satu ke display yang lain Karena semuanya di dalam Unix dibuat sebagai universal atau universality of IO Oke, ya jadi kita coba beralih ke source code dari buku Ya, di dalam folder tlpidisk ya Terus ada file IO dan ada copy.c ya Ini sebenarnya program yang biasa kita pakai Yaitu melakukan copy dan paste Copy dari satu file ke file yang lain Tapi kita coba kulik lebih dalam apa yang dilakukan oleh program copy itu sendiri Ya, kita coba disini Saya coba ubah dulu ya Kita lihat disini CD linux program tlpidisk file IO I.c Kalau kita lihat ya di dalam file tersebut Ya, ini adalah programnya Nanti kita akan coba praktekan bagaimana cara kerjanya Tapi sebelum itu Kita coba lihat satu per satu Fungsi-fungsi sistem call yang digunakan disini Jadi, fungsi-fungsi disini Ada beberapa yang mungkin kalian sudah pernah lihat Jadi, proses cara kerjanya Copy dari satu file ke file lain-lain Dia ambil argumen yang pertama Dari program kita Dan dia ambil argumen kedua Argumen pertama itu untuk source filenya Dan argumen kedua untuk output filenya Atau output file yang mau di copy namanya apa Atau mau tujuannya kemana Jadi, kalau kita berorientasi hanya kepada file Mungkin jadinya nama file Tapi kalau mau berorientasi universal Kita bisa ke Outputnya bisa ke macam-macam Ya, disini inputnya juga sebenarnya bisa Apa saja Ya, namanya juga universal Oke, disini kita lihat bahwa Pertama kita mendefinisikan Input file descriptor Output file descriptor Jadi, pointernya inilah yang nanti Diterima oleh yang namanya Method open Tadi kita sudah Sebelumnya sudah pernah kita bahas Bahwa method open akan Mengembalikan Yang namanya file descriptor Sesuai dengan apa yang diinginkan Sesuai dengan Path names yang sudah diberikan Ya Jadi, method ini adalah sebuah sistem Call Yang nantinya akan mengembalikan File descriptor disini Disini juga Kita Ini untuk input file descriptor Lalu dengan mode bitsnya Apa disini Lalu untuk write-nya juga disini File yang akan di write Itu harus di open dulu Harus kita buka juga file descriptor Disini ada path name-nya Ya ARGV2 Atau argumen kedua Terus Open flag-nya Ya Create Write only Terangkit Ya, flag-nya Terus file permission-nya Kita definisikan di dalam Output file descriptor-nya Jadi ini sebenarnya Merupakan Implementatif Atau contoh Dari yang tadi Sudah dijelaskan Yang sebelumnya sudah dijelaskan Mengenai method open Ya Terus bagaimana kita Numb write-en Ya Numb read Terus nanti akan kita Close di akhir Nah Setelah kita definisikan File descriptor-nya Jadi file descriptor ini Menjadi pointer Dimana kita akan Melakukan write Dan dimana kita akan Melakukan read Read untuk source File-nya Dan write-nya itu Untuk source Output dari Yang akan kita copy Oke Jadi kalau kita lihat Disini Ya Kita akan mencoba Untuk Membaca Ya Ketika Read Dan buffer Size ini Lebih dari 0 Ya 6 read Apa 6 read bytes-nya itu Masih ada Ya 6 write-in Read bytes-nya Yang ditunjuk oleh Pointer tersebut Dan dimasukkan ke buffer Itu masih ada Ya Maka kita tetap Melakukan write Write-nya kemana Write output file descriptor Dengan buffer tersebut Dengan jumlah Read sebesar yang dibaca Oleh Buffer-nya Ya Jadi Pada proses ini Kita akan Melibatkan Dua file descriptor Yaitu Input file descriptor Yaitu Source file-nya Atau Asal mula file-nya Dari mana Atau Asal mula Inputnya Dari mana Lalu Selama Masih ada Buffer itu Terisi Maka dia akan Selalu melakukan Write Dengan jumlah buffer Yang sesuai dengan Sudah diambil Dari yang inputnya Tadi Ya Makanya disini Ada method Namanya Write Merupakan System call Untuk melakukan Write terhadap File descriptor Yang ditunjuk Ya Pasti ditunjuk oleh File descriptor tersebut Ya Dengan jumlah buffer Yang sesuai dengan Apa yang diterima Sesuai dengan Standar yang Diinisialisasi juga Ya Oke Jadi pada proses ini Ini melakukan Looping terus Jadi Ketika kita punya Satu giga file Ya Itu gak langsung Satu gigabyte Itu langsung Dikopi Langsung jadi Suatu file Tapi dia bacanya Per buffer Per buffer size Ya Jadi Jumlahnya Sesuai dengan Buffer size Kalau kita lihat Jumlah buffer size Yang didefinisikan Disini Ya Adalah 1024 Gb Ya Oke Jadi Walaupun itu File nya adalah Satu gigabyte Tapi buffernya itu Gak Gak sebesar itu Karena Kapasitas buffer Nanti kita akan Ada pembahasan sendiri Makin besar buffer Juga gak akan Mempercepat Proses Copy Dari suatu file Ke file yang lainnya Oke Jadi disini Dari buffer tersebut Akan D-write Atau Bisa kita bilang Ditulis Ke File descriptor Yang dipoint Oleh output File descriptor Karena kita sudah Mendefinisikan Open Untuk file Descriptor output Sebelumnya Oke Mudah-mudahan Bisa dipahami Jadi Pada proses ini Saya ulang kembali Kita akan melakukan Read Jadi dia akan Mendeteksi disini Banyak byte yang D-read Jadi dia read Input file Descriptor Sebesar Buff Dan Buffer size nya Sebesar buffer size nya Karena dia Masih memiliki Di dalam buffer Yang tersebut Masih ada Bytes nya Maka Looping ini Terus berjalan Lalu ditulis lah Yang buff tadi Dengan size Sejumlah Apa yang sudah Dibaca Kedalam pointer Output File descriptor Yang sudah di open Sebelumnya Oleh method open Mudah-mudahan Bisa dipahami Jadi Pada prinsipnya Pertama-tama Kita melakukan Open dulu Terhadap Source filenya Jadi Source filenya Kita open Di bagian ini Input file descriptor Atau source inputnya Lalu kita open juga Untuk Tujuan atau target Outputnya Jadi dua-duanya Punya file descriptor Lalu pada Proses ini Dilakukan looping Per buffer Jadi Sebesar File buffernya Dilakukan looping Terus-menerus Dan menuliskannya juga Seiring dengan dia Membaca buffer tersebut Ya Menulisnya kemana? Menulisnya diarahkan Ke output file descriptor Jadi bukan langsung Kedalam filenya Tapi lalui Sistem call juga Yang tadi Si open ini Sudah Mendefinisikan File descriptor Ya Mudah-mudahan Bisa dipahami ya Dari Materi yang sebelumnya Mengenai teoritis Dan ini adalah Implementatifnya Lalu di akhir Kita harus Disini Meng-close Meng-close input file descriptor Yang udah kita buka tadi Dan meng-close output file descriptor Karena kita membuka Dua Pointer Untuk file descriptor Yang pertama Untuk source inputnya Yang kedua Untuk source outputnya Oke Lalu Program tersebut Menyelesaikan Prosesnya Oke Nah Sekarang kita coba Ya Untuk meng-copy Satu file Dengan file yang lain Cuma disini Saya ingin menunjukkan juga Bahwa Di dalam Melakukan copy Kita tidak hanya Bisa melakukan copy Terhadap File Kita bisa meng-copy Teletype Dari satu teletype Ke teletype yang lain Kita bisa Meng-copy Device output Yang satu Ke device input Yang lain Ya Jadi makanya Disini saya ingin Merubah paradigma Kalian bahwa Meng-copy itu Atau melakukan Pemanggilan sistem call Itu bukan Hanya bisa kita Lakukan untuk Sebuah file Tapi bisa kita Lakukan untuk Berbagai macam Universality I.O Ya Semua yang berhubungan Dengan input Output tentunya Jadi bukan hanya Sebuah file Oke disini Ada beberapa Contoh yang bisa Kalian Coba kerjakan Kita meng-copy Dari satu file Ke file yang lain Ya Itu kita meng-copy Regular file Di bawahnya Kita meng-copy Dari satu file Ke dalam Teletype Teletype Bisa kita bilang Adalah Session Kita pada saat Kita membuka Shell Shell Seperti kita tahu Adalah sebuah Terminal Atau jalur kita Untuk mengakses Kedalam Kernal Ya Kalau kita contohkan Disini Ya Kita coba Keluar dulu Dari Program ini Nah Kita coba Kita berada Di sessionnya Siapa Misalnya Jadi ada Definisinya Untuk Setiap sessionnya Kita bisa ketikan TTY Teletype Ya Kita ada di Dev PTS 5 Oke Nah Pertama-tama Saya ingin Menunjukkan terlebih dahulu Bagaimana cara kita Untuk melakukan copy Ya Hampir semuanya Pasti kalian sudah Terbiasa Untuk meng-copy Dari satu file Ke file yang lain Oke Kita coba List Ya Saya copy Misalnya Copy.c Ya Source code-nya Yang saya copy Ya Menjadi Copy 1 Dot c Oke Ini adalah Cara saya Melakukan copy Dan Kita biasa Melakukan hal ini Lalu kita list Oke Kita punya file Disini namanya Copy 1 dot c Copy 1 dot c Dimana File tersebut Merupakan hasil Copy dari Copy dot c Nah Kalau kita coba Lihat Ya Prosesnya Seperti yang sudah Tadi saya jelaskan Bahwa dia akan Ngambil Source file input Ya Jadi dia Inputnya ada Dimana Ini adalah Argumen 1 Dan outputnya Adalah yang mana Ini adalah Argumen untuk Outputnya Pada saat ini Pertama kali Input file Descriptor Dan output File descriptor Buffer itu Dicreate Lalu Di looping lah Dengan sejumlah Buffer yang sudah Didefinisikan sebelumnya Sesuai dengan jumlah File nya Atau file size nya Nah Disini Saya mau coba Untuk Disini adalah Copy dot c Saya mau coba Buka terminal baru Ya Disini saya punya Terminal baru Saya coba Detach Ya Disini saya punya Terminal baru Dan ini adalah Terminal saya Yang Lama Oke Ini adalah Terminal saya Yang Baru Oke Yang kiri Adalah terminal saya Yang lama Yang kanan Adalah terminal saya Yang Baru Nah Saya disini Ingin mencontohkan Saya ingin Meng-copy Source code ini Kedalam Terminal saya Yang lainnya Jadi Disini saya mau Menunjukkan Yang namanya Universality of I.O Yang ada Disini Ya Artinya Kita tidak hanya Meng-copy dari Satu file Ke file yang lain Ya Kita coba Copy Ya Jadi Copy Kita pakai program Yang ada Yang tadi sudah Oh ya sebelumnya Ini sudah di-compile Terlebih dahulu Ya Dengan Make Pastikan Kalian sudah Melakukan Make Disini Kita coba Copy Ya Copy Misalnya Copy.c Yang tadi Kedalam Dev Disini kita harus Tahu Tempatnya Dia ada Dimana Kita bisa Ketikan Teletype Kalau yang Mau tahu Lebih jelas Mengenai Teletype Kita ketikan Main Jadi Terminal Connected To Standard Input Lalu kita Coba Lihat dulu Dia ada Di teletype Berapa Oh ada Di Dev PTS 7 PTS 7 Oke Kita Maka Apa Isi Dari Yang Ada Di Dalam Copy.c Akan Tertransfer Kedalam Teletype Langsung Kedalam Terminalnya Terminalnya Dari Teletype Yang 7 Jadi Disini Saya ingin Menunjukkan Bahwa Proses Dari Universality I.O. Bukan Hanya Menggunakan Yang Namanya Dari Satu File Ke File Yang Lain Tapi Buffer Itu Bisa Berperan Untuk Macem-macem Mulai Dari Kalian Punya Device Punya Hardware Dikopi Ke Aplikasi Datanya Itu Merupakan Salah Satu Extend Atau Layanan Yang Diberikan Oleh Si Kernel Jadi Kalian Bisa Coba Untuk Berbagai Macem Device Disini Kan Kita Bukan Hanya Menggunakan Dari Satu File Ke File Yang Lain Tapi Kita Mencoba Dari File Ke Teletype Atau Bisa Juga Kalau Kita Mau Coba Dan Bermain Disini Ya Kita Bisa Meng Copy Misalnya Sekarang Saya Ada Di Teletype Ya Kita Coba Lihat Saya Ada Di Teletype Berapa Saya Ada Di Dev PTS 5 Oke Di Dalam Dev PTS 5 Saya Coba Untuk Melakukan Copy Ya Kita Kita Coba Copy Dev PTS 5 5 Kedalam Dev Yang disana Adalah PTS 7 Tadi Ini PTS Ini Tidak Tidak Sama Ya Antara Pada Saat Saya Mencoba Dengan Kalian Mencoba Jadi Kalian Harus Sesuaikan Sendiri Dengan Kondisi Dari Teletype Kalian Sendiri Ya Makanya Kita Definisikan Dulu Kita Lihat Dulu Teletype Ya Lalu Misalnya Saya Ada Disini Ya Maka Dia Akan Muncul Dia Meng-copy Apa Yang Saya Tulis Disini Dimasukkan Kedalam Buffer Ya Lalu Ditransfer Keteletype Yang Lain Ya Ya Sebenarnya Ini Bukan Interproses Communication Ya Ini Hanya Bagaimana Saya Mencontohkan Bahwa IO Disini Adalah Universal Bukan Hanya Copy Dari Satu File Ke File Yang Lain Oke Saya Juga Ingin Mencontohkan Bagaimana Kita Bisa Melihat Satu Dis Ya Jadi Kita Bisa Menggunakan Yang Namanya Kita Coba Lihat Device Kita Saya Mau Coba Melihat Ya Terus Kita Bisa Lihat Disini Output Dari Suatu Hasil Dari Transfer Dari Device Kita Atau Informasi Yang Kita Dapat Dari Device Kita Disini Yang Saya Ambil Contoh Adalah Menggunakan Mouse Dari Min T Ya X1 Min 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 3 Ya Jadi Saya Mengambil Dev Input Mice Disini Memang Saya Tidak Menggunakan Copy Tapi Saya Langsung Menuliskan Outputnya Di Dalam Terminal Oke Berarti Harus Pakai Sudo Oke Disini Saya Mencoba Untuk Menggunakan Mouse Ya Jadi Ini Adalah Mouse Saya Mungkin Mouse Saya Kurang Terlihat Ya Oke Ini Adalah Mouse Saya Jadi Ini Ada Warna Merah Jadi Ketika Saya Ya Saya Rubah Status Gesture Mouse Saya Mudah Mudah Kelihatan Ya Jadi Oke Itu Kalau Kita Gerakin Mungkin Dia Akan Memberi Informasi Ya Jadi Ini Saya Ingin Menunjukkan I.O. Yang Berasal Dari Device Itu Kita Bisa Ambil Dari Mouse Tersebut Ya Jadi I.O. Nya Bukan Hanya I.O. File Gitu Tapi Dari Hardware Bisa Kita Ambil Oke Kita Kita Coba Lanjut Lagi Ke Slide Ya Ke Materi Ya Jadi Disitu Saya Berusaha Untuk Menunjukkan Bahwa Pertama Kita Bisa Menggunakan I.O. Bukan Hanya Terhadap Suatu Existing File Saja Tapi Inputnya Bisa Bermacam-macam Bisa Dari Suatu Device Ataupun Outputnya Bisa Berupa Teletype Atau Atau Bahkan Ke Device Yang Lain Jadi Bisa Transfer Dari Device Yang Satu Ke Device Yang Lain Jadi Mudah-mudahan Paradigma Kalian Itu Mulai Berubah Bahwa I.O. Disini Bukan Hanya File Saja Dan Ketika Kita Melakukan LS Itu Hanya Sebagian Kecil Dari Layanan Layanan Yang Diberikan Sistem Call Oke Ini Yang Sudah Kita Lihat Tadi Open Lalu File Access Mode Kita Sudah Lihat Ada Read Only Read Only Mungkin Kalian Ketika Ingin Mau Tahu Option Option Yang Lebih Dalam Lagi Bisa Kalian Lihat Flex Atau Di Manual Terus Ada Juga Namanya SUS Jadi SUS Ini Single User Specification Artinya Kita Diberikan Satu Standar Jadi Standar Tersebut Yang Kita Pakai Agar Kita Bisa Mendapatkan Option Option Yang Sesuai Dengan Standar Jadi Disini Option Option Yaitu Read Only Write Only Ini Adalah SUS Okay Jadi Ini yang tadi Yang Di dalam Copy File C Yang Sudah Saya Jelaskan Melalui Programnya Langsung Dan Error Dari Suatu Open Itu ada Macem-macem Ada error Is of Access Is of Access Ini Permissionnya Tidak Mengizinkan Untuk Memanggil Proses Untuk Membuka File Tersebut Terus Ada Is Dir File Yang Dibuka Berupa Directory Terus File Terbatasan Resource Ketika Terdapat Beberapa File Descriptor Terus N File Limit Pada Number Dari Open File N File File Yang Dispesifikasi Itu Tidak Ada Terus Ada R File Filenya Hanya Read Only Jadi Tidak Bisa D-write Terus Ada Add To T X T B S File Tersebut Adalah Executable Jadi Executable Tidak Diizinkan Untuk Merubah Executable Yang Sedang Digunakan Terus Tadi Juga Ada Create Namanya Digunakan Untuk Melakukan Open Juga Terhadap Suatu File Descriptor Cuman Memang Dari Implementatif Itu Implementatif Akan Lebih Banyak Yang Dipakai Open Oleh Beberapa Macam Aplikasi Setelah Juga Ada Read Jadi Dia Membaca Read Dari Count Byte Dari Suatu File Descriptor Dapat Buffer Ini Sudah Saya Jelaskan Pada Saat Tadi Menjelaskan Program Dari Copy. C Terus Ada Write Juga Kalau Kita Lihat Kita Bisa Man Write Man Read Untuk Lihat Secara Dokumentatif Apa Yang Dilakukan Oleh Program Program Ini Jadi Jadi Dia Sama Seperti Yang Dis Read From File Descriptor Jadi Dia Membaca Dari File Descriptor Ditunjuk Jadi Kata Kunci Yang Utama Disini Adalah Dia Bacanya Bukan Dari File Tersebut Tapi Dari File Descriptor Yang Ditunjuk Jadi Itu Adalah Pemahaman Yang Perlu Kalian Pahami Dan Cukup Penting Dia Membacanya Byte Dari File Descriptor Dan Masukin Kedalam Buffer Sama Ketika Melakukan Write Dia Juga Sama Jadi Disini Copying Line Jadi Kalau Kita Lihat Write Itu Dia Can Byte From The Buffer Point Buff To The File Refer To By The File Descriptor Jadi Semuanya Itu Diberikan Referensi Oleh File Descriptor Untuk Si Write Itu Untuk Output File Descriptor Sedangkan Untuk Yang Read Itu Adalah Dari Input File Descriptor Jadi Pemahaman Ini Yang Perlu Kalian Pahami Matang Matang Ya Jadi Karena Ini Menunjukkan Bahwa Ketika Kita Mengakses Suatu Device Atau Sebuah Input Kenapa Saya Bilang Device Karena Bukan Hanya Suatu File Contohnya Yang Kita Lakukan Terhadap Suatu File Tapi Pada Penggunaannya Itu Bisa Universal Pada Saat Kita Membaca Suatu Device Atau Suatu File Itu Kita Butuh Untuk Mendefinisikan Terlebih Dahulu Input File Descriptor Baru Nanti Output File Descriptor Untuk Kita Olah Di Dalam Program Nah Ini Juga Ada Yang Namanya File Offset Atau L-SIG Disini Memposisikan Offset Dari Open File Yang Tadi Jika Kita Ingin Maju Atau Melakukan Pointing Terhadap Memory Yang Lain Jadi Ada Yang Namanya Offset Offset Itu Bisa Dari Yang Sekarang Terus Kita Mau Maju Berapa Tergantung Dari Yang Kita Inginkan Itu Bisa Digunakan Yang Namanya L-SIG Jadi Disini Bisa Dibilang Setiap File Yang Dibuka Akan Menyimpan Kernel Record Berupa File Offset Pointer Karena Kita Mendefinisikan File Descriptor File Offset Ini Diset Pada Awal Dari File Dan Pada Saat File Tersebut Dipanggil Sistem Call Read Atau Write Akan Merubah File Offset Tersebut Akan Merubah Secara Otomatis Ya Jadi Kalau kita Lihat Ketika Kita Start Dari File Itu Ada Yang Namanya L-SIG Yang Pertama SIG Set Terus Dia Ada SIG Next By After Di End Of File Terus Disini Ada Namanya Min 1 Fd Min 1 Last Byte Of The Pile Terus File Descriptor Min 10 Ini Yang 10 Byte Dari Yang Sekarang Terus Disini Karena Ini Minus Prior To Current Jadi Sebelum Dari Yang Sekarang Terus Kalau Plus Disini 100 Dari Yang Sekarang Jadi Bagaimana Kita Bisa Merubah Kita Mau Di Posisi Yang Mana Dari Si L-SIG Ini Karena Disini Kita Bermainnya Bukan Bukan Langsung Memorinya Tapi Kita Hanya Mengakses Pointer Terhadap Storage Kita Jadi Memang Kita Tidak Langsung Akses Kedalam RAM Atau Memori Yang Kita Miliki Nanti Kita Akan Bahas Di Bagian Memori Karena Memori Disini Kita Yang Kita Gunakan Adalah Virtual Memori Dimana Virtual Memori Itu Representasi Adres Dari Memori Yang Sebenarnya Hal Ini Untuk Memudahkan Juga Kepada Aplikasi Agar Mudah Untuk Mengalokasikan Memori Yang Dibutuhkan Ya Jadi Secara Ilustrasi Kita Mulai Dari Yang Awal Lalu Berjalan Sampai Ke Current Di Current Ini Kita Bisa Misalnya Bisa Lihat Dari Yang Last Byte Dari Suatu File Atau Kita Bisa Sebelum Yang 10 Yang Sebelumnya 10 Byte Sebelumnya Atau 100 Byte Setelah Dari Yang Sekarang Jadi Ini Adalah Penjelasan Mengenai LC Dan Juga Ada yang Namanya IOC TL Ini Salah Satu Jenis Sistem Call Yang Digunakan Untuk Melakukan Control Device Disini Mungkin Kalian Nanti Bisa Praktekkan Karena Ketika Seperti Tadi Saya Mempraktekkan Device Mouse Ketika Saya Menggunakan Mouse Untuk Mendapatkan Informasinya Jadi Dari Situ Kita Bisa Tahu Bahwa I.O. Itu Tidak Hanya Digunakan Untuk Beberapa File Tapi Kita Bisa Juga Menggunakan Dalam Berbagai Kondisi Artinya Secara Universal Baik Itu Untuk Device Baik Itu Untuk Teletype Baik Itu Untuk Storage Baik Itu Untuk File Sistem Juga Ini Adalah Contoh Yang Tadi Misalnya Contoh Penggunaan Device Ini Ini Adalah Salah Satu Kita Bisa Mendapatkan Informasi Dari Device Input 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 Berasalkan Dari Informasi Device Output Nanti Mungkin Kita Bisa Output Ke Dalam File Karena Ini Adalah Gesture Jadi Mungkin Kita Sebagai Manusia Tidak Tidak Bisa Langsung Mencerna Bahasa Heksadesimal Yang Keluar Tapi Kalau Nanti Input Dalam Rupa Text Mungkin Bisa Menjadi Input Numerik Untuk Algoritma Lain Atau Program Lain Oke Ini Adalah Salah Satu Penggunaan IO CTL Kita Bisa Seperti Kita Tau Bahwa IO CTL Bisa Kita Gunakan Untuk Merubah Status Dari Suatu Device Misalnya Yang Tadinya Adalah CD ROM Eject Artinya Dikuarkan Terus Adalah CD ROM Dimasukkan Nah Disini Yang Patut Kita Coba Untuk Dalami Kembali Adalah Yang Kita Coba Highlight Disini Kita Menggunakan File Descriptor Kita Menggunakan Open Juga Karena Kita Memang Sudah Didesain Oleh Sistem Call Dan Kernel Disini Universality Of IO Pengendalian Device Juga Dilakukan Secara Universal Dengan Mendefinisikan File Descriptor Dulu Jadi Ini Ada File Descriptor Open DFC 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 Jadi Kita Membuka File Descriptor Sebut Lalu Kita Kontrol Dengan Penggunaan IO CTL Dengan Mendefinisikan File Descriptor Dan Status Yang Kita Lakukan Jadi Paradigmanya Mungkin Kalian Jangan Terlalu Kompleks Tapi Kita Disini Ternyata Penggunaan IO Di Dalam Unix Di Dalam Sistem Call Itu Bisa Beragam Penggunaannya Dan Kita Difasilitasi Untuk Melakukan Hal Tersebut Oke Jadi Mungkin Untuk Modul Mengenai Sistem Call Start Itu Sampai Disini Dulu Nanti Kita Akan Lanjutkan Di Materi Berikutnya Terima Kasih Atas Perhatian Oke D起來 Sementara Sepan Is Sementara Tidak